Ini speknya sama kayak ZTEC 25R yang baru Nah yang ini masih yang tipe atau teknologi yang sebelum ini Selamat datang di channel 902 Garage Dua minggu lalu kita sudah review ini motor Sudah pakai upset down dan di depan kita juga ada upset down CBR250RR Mengenai upset down yang dipasang di CBR150 tahun 2021 ini Katanya pakai upset down CBR250RR Pakai upset down ZTEC lah Kita akan bandingkan hari ini Jadi teman-teman akan tahu panjangnya berapa Diameternya berapa Dan apakah sama dengan CBR250RR Ikutin terus video ini Yang pertama nih Ini kebetulan kita lagi ready stock Upset down CBR250RR Kondisi second Yang biasa kita setting ke motor-motor 150cc Kita akan ukur tinggi shock breaker ini Tabung atas sampai ke bawah Tingginya dia berapa cm Kita ukur dari asroda ya Asroda sampai ke tutup birunya Yang warna biru Itu panjangnya 75 cm 75 cm Tinggi total upset down CBR250RR Nah kita bandingkan sama yang 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 CBR250RR Dari asroda juga Kita akan bandingkan Tuh kelihatan disini Selisih 1 cm Hanya kurang 1 cm dari CBR250RR Panjang totalnya Cuma 74 cm Jadi lebih tinggi CBR250RR Oke Yang kedua Kita akan ukur tinggi tabungnya Tabung shock dari seal ya Pas seal debunya Sampai ke tutup birunya ini Panjangnya Panjangnya 49 cm Si tabung shock sampai ke tutup biru Ininya ya Tabung yang gold Yang warna gold CBR250RR Nah yang CBR150 Panjangnya Hanya 47 cm Selisih 2 cm Tabung shocknya selisih 2 cm Lebih panjang dan lebih Nah lebih panjang CBR250RR Oke Selanjutnya Diameter shock Kita akan ukur diameter shocknya Yang atas sama yang bawah Kalau dari segi diameter Kita kemarin sih sudah ukur juga Kebetulan Yang atas itu ukurannya 45 mm Jadi atasnya 45 mm Yang bawah Yang bawah Yang bawahnya 50 mm Jadi Atas 45 Bawah 50 Segitiga ya Yang nempel di segitiga Nah Ini CBR250RR CBR250RR Untuk CBR250RR Atau CBR150 Kan sama nih Kita akan ukur juga Sama teman teman 45 mm Sama dengan CBR250RR Yang atas Yang bawahnya Nah Yang ngebedain yang bawah nih Yang bawah Yang bawah Kita pastikan dulu Yang bawah cuma 49 mm Tadi Atas 45 Bawah 49 Beda dengan CBR250RR Yang katanya Tabungnya Sama dengan CBR250RR Ternyata beda Tinggi tabungnya beda Tinggi keseluruhannya beda Yang sama cuma diameter atas Sudut segitiganya pun beda Ini 50 ya Saya pastikan lagi Itu 50 Ini 49 Tinggal kita Buka nanti Ambil salah satu Kita jajarin disini Ini kan belum kebongkar nih Secara tinggi Terus secara Lebar Lebar segitiga Kita akan ukur juga 25 cm Lebar segitiganya CBR250RR Nah yang CB 150 Sama 25 cm Jadi secara Lebar segitiga Sama Jaraknya Ukuran As Kalau asik Sepertinya sama Kelihatan Asoknya ya Asok CBR250RR Itu Diameternya 37 cm Yang Temen-temen Blogger Atau temen-temen Otomotif Informasikan cuma Dengan diameter Asok 37 cm saja Padahal Secara spek bottom Secara spek tabung Sock juga Beda total 37 cm juga Sama Jadi Asoknya CBR250RR Dan CB150 Atau CBR150 Sama 37 mm Tabungnya Udah diukur Tingginya Sudah diukur Asoknya Diameternya Sudah diukur Jadi temen-temen Bisa lihat Beda Semua Enggak semua Jadi Asoknya sama Sama diameter atasnya Sudutnya Juga kemungkinan sama Karena lebar segitiganya Sama Yang ngebedain Hanya di bagian bottom bawah Ukuran asrodanya juga kecil Dia Kita akan lanjut Bongkar Salah satu Tabung shocknya Oke Nih temen-temen Udah kita copot Upset down nya Kita ambil salah satu bagian aja Sebelah kanan Bisa dilihat Dari Ukuran Panjang Memang beda CBR250RR Kelihatan disini tuh Lebih rendah Yang ngebedain Dari segi Spek Atau teknologi Honda CBR Masih Yang tipe lama Nah CB150 Udah SS SFF BP Ini speknya Sama kayak ZTEC25R Yang baru Nah yang ini Masih yang Tipe atau teknologi yang Sebelum ini Gitu Kalau dari teknologi ini Lebih baru Tapi dari segi ukuran Beda temen-temen Temen-temen Bisa lihat disini Bedanya Terus dari ukuran asroda juga beda Asroda nya Asroda nya CBR lebih besar CB masih sama Karena pelek nya juga Masih yang standar Ukuran bearing nya Dari segi bentuk mirip ya Asroda nya Ininya ada sistem bosing Tapi dari segi ukuran tuh Panjang nya hampir sama lah Bedanya diameter Asroda nya Jadi Buat temen-temen CB150 Yang versi 3 Yang belum pakai upset down Yang mau pasang upset down Ini Bukan bicara soal Bisa atau tidak bisa Kalau di kita Pasti bisa Karena Kita memang Kerjain kaki-kaki Tapi Part nya itu Tidak bisa langsung pasang Jadi butuh penyesuaian Seperti video review sebelumnya Dudukan kunci kontak nya pun Sudah beda Jadi kita akan Rubah semua Konstruksinya Kalau secara Ukuran Asroda Sama velg Dan bracket caliper Itu sama Jadi bagian bawah itu Set-set Bos-bosan nya itu Tinggal pasang Hanya yang ngebedain Di bagian atas Kunci kontak Dudukannya Kunci stang Bracket lampu Itu berubah pasti Tapi bicara Di bagian bawah Itu Tinggal Pasang Terus Buat temen-temen yang sudah Pasang upset down CB250RR Yang ini Kalau mau pakai Segitiga CB150 Itu gak bisa langsung pasang Karena Diameter tabung nya Dan tinggi Sok nya pun berbeda Jadi Buat temen-temen yang Misalnya Mau ganti Segitiga Dan racer seperti ini Bukan berarti tinggal pasang Pasti penyesuaian juga Gitu Bisa atau tidak bisa Disini bisa Tinggal kita kondisikan nanti Budget penyesuaian nya berapa Gitu Untuk bicara harga Kita bandingkan Masalah harganya Di list part Honda Ininya Upset down Kita gak bicara Batangan ya Kalau batangan mungkin Harganya pasti murah Ini gak sampai 3 juta Ini kisaran 3,5 juta Hampir 4 juta Tapi kalau full set sama segitiga Ini bisa Di angka 8-9 juta Kurang lebih Nah ini Di angka Kisaran 5-6 juta Jadi selisih Kurang lebih 2-3 juta ya Di list part Honda Kurang lebih segitu Kita angka tepatnya Gak begitu paham Tapi ngeliat Beberapa informasi Yang kita dapat Dari temen-temen Yang ada di Honda Seperti itu harganya Jadi selisihnya Cukup lumayan Nah temen-temen Bisa Ambil kesimpulan deh Apa yang Ngebuat Dia beda Dari segi harga Tapi kalau menurut kita Dari segi Kita belum berani bongkar Dalemannya Karena resikonya Cukup besar Kalau udah bongkar daleman Ada kemungkinan Part baru Juga Dan Ini juga Akan kemungkinan Rusak atau lecet gitu Nantinya sayang gitu Jadi Daleman kita Belum bisa Kasih tahu Hanya bagian luar Dan secara ukuran Atau dimensi Yang kita informasikan gitu Ini buat temen-temen Bisa jadi bahan Pertimbangan Kalau mau Pasang upset down Dari CB150 Atau CBR250RR Lebih Prefer kemana gitu Dari segi harga Udah ketahuan Kita kalau misalnya CB150 Atau CBR150 Pasang Upset down CBR250RR Dengan jasa dan penyesuaiannya itu Di kisaran angka 8,5 juta Sudah terima beres Udah dapet sparkboard Udah dapet Kalau misalnya CB Setting segitiga atas Racer Setang udah include semua Kalau CBR150 Sudah include Setang jepitnya Sparkboardnya juga Cuma pelek masih bertahan ya Hanya penyesuaian di bracket saja gitu Jadi Nah kalau mau pasang yang Upset down yang terbaru ini Emang secara Part Tinggal pasang di bagian Askomstir segitiga Tapi penyesuaian juga Kalau untuk CB Kalau CBR150 Sudah ada di pasaran Dan sudah ada yang pasang juga Kebetulan Teman-teman Informasi Informasinya sih PNP Block & Play Jadi enggak Yang CBR150 K45R Dipasang Upset down nya Di K45G Atau di K45N Itu tinggal pasang Kalau CB Ya itu tadi Dudukan kunci kontak beda Kunci stang Bracket headlamp beda Itu yang harus kita sesuaikan Bicara bisa atau tidak bisa Di kita pasti bisa Jadi kalau teman-teman mau Ngerakit Ya hayo gitu Oke Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah nonton video kita Yang sudah subscribe channel kita Mudah-mudahan informasi Video kali ini bisa bermanfaat Dan Bisa jadi referensi teman-teman Buat modif Honda CB yang lama Atau CBR yang lama Mau ganti Upset down Bisa jadi referensi Dari segi budget Dari segi spek Udah kita informasikan Terima kasih Yang belum subscribe Subscribe dulu channel kita Sampai jumpa di video selanjutnya Budgetnya itu Closing deh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih